Hai tangganya udah kurang meyakinkan buat dilewati ya ini juga kayaknya bekas wahana dulu oh ini bekas arena-arena bermain semua penuh rumputan liar juga pohon liar ini wahana air bekas wahana air bumper boot dulu bagus ini kesana juga sama masih bangunan-bangunan yang sudah rusak ada tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab seperti biasa bangunan-bangunannya yang sudah dirusak itu wahana bermainnya oke sudah seperti ini banyak tangga ya disini karena tanahnya teksturnya curam tebing-tebing oh ini masih penggunaan-penggunaan seperti itulah sudah rusak ya kolam-kolam bekas begitu wahana-wahana bermain apa bisa aduh aku enggak masuk ke dalamnya semua semua wahana-nya disini sudah rusak ya kayaknya kalau mau didikin lagi juga harus dibenerin dari awal ini perahunya ya yang dulu bagus banget sekarang udah banyak corat-coret dimana-mana sayang ya jadi kayak gini oke kita naik tangga kita naik tangga olahraga lagi lumayan membakar kalori ada apa disini kita lihat seperti biasa pohon-pohon liar ini banyak coretan-coretan yang tidak bertanggung jawab ya bekas perahunya ini 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 padahal ini beton ya dari beton perahunya ini kolam ombak yang dulu waktu masih rame sama pengunjung kolam ini selalu penuh sekarang kayak gini udah banyak pohon-pohon liar pohon liar ini mana-mana kalau saya takut sama ular gimana kalau ada ular penasaran ya kayak apa sekarang aduh ngeri ya takut ada ular lihat ya udah banyak pohon-pohon liar gini ini kebayang sih kalau malem seremnya kayak gimana aduh gila aduh gila aduh ini aman gak sih kalian bisa lihat dari sini ini ini dia tempat wisata yang dulu rame banget sekarang menjadi seperti ini ini bekas kolam renang itu ya aduh gila ini mas serem kalau malem ini ada gak sibuk gak sibuk sayang ya jadi gini kita lihat kesini ada apa ternyata ada tangga naik ke atas lagi lumayan ini naik tangga sampai berkeringat oh ini dia ini juga dulu bekas kolam kolam gitu ya sekarang jadi gak keurus gini tuh udah banyak tumbuhan liar gitu lah pokoknya ini bekas gak sibuk gak sibuk gitu ya sekarang tempat ini banyak dijadikan wisata buat para vlogger kalau malem-malem juga banyak yang explore tempat ini konon tempat ini ya banyak seperti itulah ini udah total gak kurus sama sekali kita acak-acakkan bangunan bangunannya juga udah pada rusak ya kalau menurut aku sayang sih tempat yang tadinya bagus cuman sayang aja kebayang dulu pas waktu bagusnya kan rame gitu orang pada piknik kesini ya jadi bangunan-bangunan acak-acakan ini udah pada diambilin akhirnya ini yang bekas kolam itu ya padahal 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 pas lagi rame tempat ini sampai kejubel orang buat tamas ya kesini semenjak ditutup ini jadi hancur aja tempatnya sayang sekarang kita mau turun mau nyobain ke gedung yang sebelah sana ada apa di sana tuh itu kayaknya bekas mainan ya udah mulai rusak tangganya juga mengerikan cobain deh malem-malem kesini ya pasti creepy creepy bayang harus mengumpulkan nyali dulu sepertinya kalau mau malem-malem kesini ayo siapa yang berani kesini malem-malem bareng aku ini tangganya lumayan banyak aku sampai ngos-ngosan lumayan membakar kalori ini beberapa tangga banyak banget tapi harus hati-hati juga karena ini banyak lekukan-lekukan gini kalau malem takut ya kalau jam segini masih enak udaranya seger aku masih kebayang tempat ini dulu ramenya seperti apa gak nyangka banget sekarang kayak gini yang pernah kesini pas lagi dulu lagi bagus pasti tau kayak gimana dulunya ramenya ya merih banget deh hati jalannya ini ini sih bangunan yang udah enggak kepakainya itu ya ada yang main skateboard kalau jam segini enak sih cuacanya sejuk ya banyak pohon-pohon Hai seperti inilah keadaan tempat wisata terbengkalai di siang hari yang dulunya rame sekarang sudah seperti ini Oke sekian dulu blog saya hari ini sampai jumpa di blog berikutnya Hai bye bye